Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Infinix Hot 50 4G, dan ini adalah Poco C75 4G. Harga Infinix Hot 50 untuk RAM 8 dan memori 128GB ini Rp 1.749.000, sedangkan Poco C75 untuk RAM 8 dan memori 256GB harganya di Rp 1.649.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Infinix Hot 50 dan Poco C75 ini. Sebelum lanjut boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya. Makasih ya. Mulai dari layarnya, Infinix Hot 50 pakai layar IPS LCD berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1080x2460 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Infinix Hot 50 belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Poco C75 pakai layar IPS LCD berukuran 6,88 inci dengan resolusi 720x1640 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya. Infinix Hot 50 pakai operating system Android 14 dengan XOS 14.5. Sedangkan Poco C75 pakai operating system Android 14 dengan HyperOS. Lanjut lagi ke chipsetnya. Infinix Hot 50 pakai chipset Mediatek Helio G100 dengan GPU Mali G57. Sedangkan Poco C75 pakai chipset Mediatek Helio G81 Ultra dengan GPU Mali G52. Lanjut ke RAM dan memorinya. Infinix Hot 50 pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2. Dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori micro SD. Poco C75 pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori EMMC 5.1. Dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori micro SD. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Infinix Hot 50 ada 2. Kamera utama 50MP wide. Dan 1 kamera AI. Kamera belakang Poco C75 ada 2. Kamera utama 50MP wide. Dan 1 kamera tambahan. Untuk pengambilan videonya, Infinix Hot 50 support pengambilan video dengan resolusi 2K pada 30fps dan 1080p pada 30fps. Sedangkan Poco C75 support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Infinix Hot 50 punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 2K dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Poco C75 punya resolusi 13MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya. Infinix Hot 50 ada fitur NFC-nya. Poco C75 juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Infinix Hot 50 punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 18W. Poco C75 punya baterai dengan kapasitas 5160mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 18W. Kesimpulannya, Infinix Hot 50 punya kelebihan di resolusi layarnya yang lebih besar. Punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Pakai memori dengan tipe yang lebih update. Dan support pengambilan video dengan resolusi 2K dengan kamera utama dan kamera selfie-nya. Sedangkan Poco C75 punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Punya resolusi kamera selfie yang lebih besar. Punya baterai dengan kapasitas yang lebih besar. Dan punya memori dengan kapasitas 2x lebih besar dengan harga yang 100 ribu lebih murah. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Infinix Hot 50 4G dan Poco C75 4G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.